Masih bersama saya, Bwiloresa, dalam Kompas Pekalungan. Perajin tahu rumahan di Kelurahan Selero, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, resah akibat harga gedelai yang tak kunjung turun. Agar usahanya bisa bertahan dan tidak bangkrut, di tengah naiknya harga gedelai, para perajin tahu berencana memperkecil ukuran. Gedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tahu mengalami kenaikan harga secara bertahap. Saat ini harga per kilogramnya mencapai 12.600 rupiah, naik dari 9.500 rupiah sebelumnya. Hal ini berdampak pada penghasilan para perajin tahu yang berkurang. Meski harga gedelai naik, para perajin tahu masih berusaha menjaga ukuran dan harga produknya agar tidak kehilangan pelanggan. Salah satu perajin tahu rumahan, Siti Aziza, mengatakan dirinya masih bertahan karena kasihan dengan para pekerjanya yang akan kehilangan mata pencaharian jika berhenti produksi. Kedelai yang dijadikan adalah Bahan baku pembuatan tahu ini merupakan gedelai impor. Perajin tahu berharap harga gedelai bisa kembali normal, sehingga usahanya berjalan lancar dan bisa mempekerjakan banyak karyawan.